Saya sempat mengira penutupan perdagangan ini akan ditutup di zona pelemahan karena sejak sesi kedua tadi juga sudah begitu konsisten di zona pelemahan. Namun ternyata ada sedikit surprise yang menarik, miracle on the last minute ya. Akhirnya ditutup dalam zona penguatan di 0,09% di penutupan perdagangan praktis di hari kedua normalisasi jam dan juga hari kedua kuartal ke-2 2023 pasar keuangan domestik. Pergerakannya ini analisanya seperti apa menurut Anda Shalini? Iya kalau kita lihat sepanjang perdagangan hari ini memang IHSG didominasi berada di zona merah ya bahkan sideways di kisaran 6.790 sampai 6.800an. Tampaknya ini memang cukup tebal ya tarik menarik sepanjang perdagangan hari ini begitu ya. Bahkan di detik-detik terakhir kalau kita lihat terjadi pembalikan arah tampaknya ditopang oleh salah satu saham perbankan BICAPS yaitu BBRI. Karena kalau kita lihat BBRI hari ini turnovernya tertinggi ataupun terbesar ketiga di deretan turnover pada hari ini dan pada hari ini sepanjang perdagangannya BBRI sebetulnya bergerak di zona merah. Tapi detik-detik terakhir BBRI ini ditutup menguat dan juga berimplikasi pada penguatan IHSG. Jadi tampaknya ini bobotnya cukup besar sehingga mendorong penguatan IHSG di detik-detik terakhir. Sementara itu kalau dari segi night turnover ini memang masih tampaknya cukup sepi gitu ya. Padahal di hari kedua normalisasi jam perdagangan seyogianya diharapkan bisa menyemarakkan nilai transaksi gitu ya. Tapi ternyata ini masih sangat sepi bisa dikatakan ya karena kalau kita bandingkan dengan rata tahun lalu rata-rata nilai transaksi harian itu bahkan bisa mencapai 14-15 triliun. Tapi pada hari ini bahkan sekitar 8,4 triliun. Ini bahkan lebih rendah nih daripada hari-hari sebelum diberlakukannya normalisasi jam perdagangan. Nah pemirsa dan juga Safina kalau kita lihat secara teknikal memang IHSG saat ini masih berada di rentang support di moving average 20-nya yaitu 50 maksud kami di kisaran 6.800. Memang tampak ya cukup tebal. Hari ini IHSG cukup sideways pergerakannya dari pukul 9.30 sampai bahkan detik-detik penutupan perdagangan hari ini pukul 4 sore begitu. Nah kalau IHSG melanjutkan pelemahannya maka IHSG berpotensi untuk menguji support berikutnya di moving average-nya 20 yaitu tepatnya di level 6.740. Tapi kalau berkebalikannya kalau IHSG ini mampu mempertahankan penguatannya di atas 6.800 tadi maka peluang IHSG untuk menyentuh resistensi berikutnya berada di rentang atau di garis moving average 100 atau 6.843. Nah kalau IHSG juga masih mempertahankan penguatannya ditambah dengan sentimen-sentimen positif yang juga menopang ya maka tidak menutup kemungkinan IHSG berpeluang untuk menguji resistensi berikutnya di moving average 206.930. Jadi tampaknya memang masih banyak level-level yang patut ditembus oleh IHSG untuk kembali ke level psikologis 6.900 ya Safrina. Jadi memang ada level support dan resistensi yang patut diuji untuk IHSG pergerakannya kalau kita lihat juga di hari ini kan memang dibukanya di 6.827 dan akhirnya ditutup di level 6.833 menguat tipis di 0.09% sendiri. Jadi memang masih berada dalam level support dan resistensi yang memang kita perkirakan masih ada di kisaran tersebut. Begitu side twist. Nah di satu sisi kan kita juga melihat sebenarnya ini kan hari kedua dari kuartal kedua 2023 ada begitu banyak sentimen tersendiri mungkin dari sentimen global, hawkishnya, the Fed mungkin agak sedikit cooling down. Di satu sisi juga PMI China juga masih berada dalam level kontraksi, PMI Amerika Serikat juga rasa-rasanya kemarin juga sudah tidak begitu solid, sudah 5 bulan akhirnya ya masih berada dalam fase konstraksi sendiri. Nah Anda melihatnya di kuartal satu ini kan sebenarnya kalau di kuartal satu kemarin kita melihat ada begitu banyak lagart global ya dalam hal pergerakan IHSG untuk kembali menembus level resistensi itu agak begitu sulit dengan begitu banyak tarik menarik kalau tadi Anda sebutnya. Nah di kuartal kedua ini menurut Anda sentimen globalnya seperti apa dan juga harapannya untuk pergerakan bursa efek domestik dengan adanya sentimen tarik menarik dari global? Iya Safrina seperti yang Anda sebutkan tadi tanda-tanda perekonomian Amerika Serikat yang merosot ini tampaknya semakin terlihat ya karena Institute for Supply Management atau ISM melaporkan kalau kontraksi sektor manufaktur Amerika Serikat ini semakin dalam pada Maret. Di mana Purchasing Managers Index atau PMI dilaporkan sebesar 46,3 atau ini masih dalam zona kontraksi artinya aktivitas manufaktur Amerika Serikat ini sudah mengalami kontraksi atau di bawah level 50 selama 5 bulan beruntun. Dan ini berada di level terendahnya sejak Mei tahun 2020. Sementara itu meskipun data aktivitas manufaktur China sedikit melandai tapi sebetulnya masih berada di zona ekspansif. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian China sebagai salah satu mitra dagang Indonesia ini sedang berusaha pulih dari keterpurukan akibat penerapan kebijakan zero COVID-19 yang resmi dihapus oleh pemerintah China pada akhir tahun lalu. Jadi tampaknya memang sejumlah aktivitas manufaktur tampaknya sudah mulai bangkit tapi memang tadi di Amerika Serikat dengan berbagai tantangan seperti inflasi dan suku bunga cuara yang naik ini tampaknya belum betul-betul memulihkan aktivitas manufaktur mereka. Jadi uncertainty-nya masih begitu dalam ya dan masih ada kemungkinan sekali untuk bagaimana nih geraknya ke depannya untuk makro ekonomi dunia yang menjadi lagart utama dari pergerakan IASK. Nah di satu sisi karena tadi Anda menyebut mengenai memang untuk PMI Manufacturing Index-nya Amerika Serikat itu sudah berada dalam zona kontraksi selama 5 bulan terakhir dan ini juga tentunya diharapkan. Karena di satu sisi kan memang pergerakan makro ekonomi di Amerika Serikat ini kan menjadi buah simalakama. Apa yang buruk menjadi hal yang baik gitu ya Shalini. Nah dengan adanya PMI yang sudah berada di level kontraksi mungkin ada kemungkinan hokisnya The Fed ini juga akan tetap pulling down dan tidak akan menaikkan suku bunga lagi secara strategis. Tapi di satu sisi ada berita yang kita temui ini baru-baru saja yang baru saja kita terima tentunya dan tentunya ini juga menjadi sentimen tersendiri untuk pergerakan harga komunitas. Karena OPEC plus aliansi dari production minyak dunia ini akhirnya memutuskan untuk memangkas produksi dari minyak dunia. Ini tentunya akan berpengaruh sekali ke harga minyak dunia, harga komunitas dan juga akan mempengaruhi tingkat inflasi di dunia. Tanggapan Anda seperti apa Shalini? Iya Sofri, memang sentimen lain ini datang dari adanya potensi kenaikan harga minyak mentah dunia setelah Arab Saudi dan juga negara OPEC plus ini mengumumkan produksi minyak mentahnya ini akan dipangkas sebesar 1,16 juta baril per hari yang akan dimulai pada Mei dan berlangsung hingga akhir tahun 2023. Nah pemangkasan OPEC ini di luar memotongan produksi yang dilakukan oleh Rusia sebesar 500 ribu baril per hari hingga akhir tahun. Nah seperti kita ketahui bahwa Rusia ini memangkas produksi sebagai bentuk balasan ke sanksi barat karena persoalan Ukraina. Alhasil harga minyak yang menguat ini di satu sisi memang dapat menguntungkan bagi emiten produsen minyak ya. Tapi di sisi lain sebetulnya ini dapat memberikan efek negatif yaitu kenaikan inflasi. Makanya hari ini kalau kita lihat mayoritas bursa saham di kawasan regional juga tampak berada di zona merah karena ada khawatiran. Ada bayang-bayang inflasi lagi yang menghantui. Nah inflasi yang menguat ini tentunya akan tetap membuat bank sentral hawkish pada kebijakan suku bunganya dan tentunya akan berdampak negatif terhadap perekonomian Safrina. Padahal sudah ada harapan sendiri ya bahwa the Fed ini akan lebih sedikit cooling down dengan tadi juga Anda bilang PMI sudah kontraksi lalu data tenaga kerja juga sudah mulai menurun. Namun dengan adanya OPEC plus ini ada kekhawatiran kembali ya untuk inflasi akan berbalik arah tetap menguat dan kemungkinan sekali hawkishnya The Fed masih akan tetap berlangsung. Ini masih menjadi momok tersendiri ya apa yang menjadi kebijakan sentral bank sentral dan juga otorisasi moneter di Amerika Serikat terhadap pergerakan bursa efek di dunia. Lalu selanjutnya kalau kita berbicara mengenai sentimen domestik tadi kan juga Shalini bilang bahwa ini adalah hari kedua penerapan normalisasi jam bursa. Tapi di satu sisi juga kita melihat masih transaksi masih ada di kisaran 8,3 triliun jadi memang masih begitu rendah dibandingkan transaksi-transaksi harian secara average bahkan di tahun lalu ya kita lihat. Nah tanggapan Anda seperti apa dan kapan kira-kira kita bisa melihat kebijakan dari normalisasi jam bursa ini akan tertranslasi ke pergerakan IISG dan juga nilai transaksi di IISG? Iya kalau kita lihat begitu ya bursa efek Indonesia ini kan telah melakukan normalisasi jam perdagangan ya sejak 3 April kemarin tapi ternyata dampak dari kebijakan tersebut tampaknya kok belum terasa ya lantaran sebenarnya rata-rata nilai transaksi harian tercatat rata-ratanya sebesar 8,45 triliun rupiah. Bahkan masih jauh nih di bawah rata nilai transaksi harian tahun lalu di kisaran 14 sampai 15 triliun rupiah. Masih jauh banget ya. Masih sangat jauh begitu karena padahal kalau kita lihat sebetulnya net foreign buy cukup banyak gitu ya hingga 3,5 triliun. Tapi kalau kita lihat juga memang dari segi net foreign buy dalam sebulan terakhir bahkan sudah mencapai 5,6 triliun rupiah tapi nilai transaksi masih segitu-segitu saja. Nah pihak bursa efek Indonesia angkat bicara nih Safrina terkait dengan kenapa sih nilai transaksi ini masih segitu-segitu aja. Nah jadi dikatakan bahwa kebijakan tersebut memang belum berdampak langsung terhadap pertumbuhan rata-rata nilai transaksi harian. Karena berdasarkan studi yang dilakukan memang jam bursa tersebut akan ramai nih biasanya di mana normalisasi jam perdagangan tersebut akan baru semarah ataupun ramai pada awal ataupun akhir perdagangan. Jadi memang hal ini juga belum langsung berdampak langsung begitu ya dan untuk makin meningkatkan nilai transaksi pihak bursa pun melakukan berbagai hal seperti sosialisasi dan juga edukasi kepada investor. Nah kalau misalkan ditanya kapan kira-kira ini akan nilai transaksi akan meningkat? Terus saja ini menjadi pertanyaan kita bersama. Karena kita tahu bahwa ISG pun saat ini masih diliputi dengan berbagai sentimen global gitu ya masih didominasi. Meskipun sentimen domestik ataupun data-data perekonomian tanah air cukup oke gitu ya cukup ciamik fundamental kita masih cukup bagus solid. Tapi nyatanya memang masih dibayang-bayangi oleh weight NC investor terhadap sentimen global yang masih terus menghantui. Sentimen global yang begitu kuat tarik-menariknya ya Shalini. Nah di satu sisi kalau kita juga berusaha melihat ya pergerakan bursa efek domestik secara sektoral ada yang begitu mentereng nih hari ini. Penguatannya secara sektoral itu hampir menembus ke level 2 persen 1,83 persen yaitu sektor energi. Nah kita lihat juga ada beberapa saham dan emiten di sektor energi ini juga menguat begitu signifikan bahkan di kisaran 3-4 persen. Di hari ini memang sejalan dan paralel dengan peningkatan harga batubara. Sentimennya seperti apa? Iya Safrina kalau tadi terkait dengan sektor energi sendiri hari ini kan mampu menguat hampir 2 persen ya. Tapi kalau secara itu date memang sektor energi ini masih cukup lagart bahkan masih terkoreksi di atas 7 persen. Kalau kita secara sentimennya memang tampaknya sentimen batubara ini lagi-lagi membawa angin segar bagi sektor energi. Karena kalau kita lihat pada perdagangan 3 April kemarin harga batubara kontrak May di pasar S. Newcastle ini ditutup di level 212 dolar per ton. Harganya ini bahkan melonjak nyari 10 persen. Harga tersebut adalah bahkan yang tertinggi sejak 8 Februari 2023 atau hampir sebulan terakhir. Nah kita tahu bahwa Indonesia ini kan merupakan eksportir terbesar batubara termal dunia ya. Sehingga kenaikan harga batubara ini bisa melambungkan ekspor. Lonjakan harga batubara sebetulnya diharapkan bisa menambah suntikan sentimen positif ke pasar bursa hari ini. Tapi tampaknya tidak begitu direspon dengan cukup positif ya karena memang tampaknya pelaku pasar lebih fokus pada kekhawatiran inflasi global. Karena lagi-lagi tadi OPEC Plus yang menaikkan harga minyak global begitu ya. Sehingga inflasi dikhawatirkan makin sulit atau bandel gitu ya untuk ditekan. Nah meski harga batubara acuan dunia ini masih membentuk trend bearish secara year today. Tapi di tengah mengonjaknya harga batubara global ini turut dirasakan berkahnya bagi pergerakan sejumlah harga saham batubara pada hari ini. Kita akan lihat beberapa saham batubara pada hari ini diantaranya kalau kita lihat ada Adaro Energy yang bahkan menguat 3,74 persen. Kemudian Harum Energy 5,72 persen. Dan Indica Energy bahkan menguat 2,05 persen. Bayan resources yang memiliki market cap terbesar ketiga di tanah air juga terapresiasi 2,87 persen. Harusnya ini kan mendorong penguatan IISG ya. Tapi tampaknya penguatan di saham-saham batubara ini tidak seperti dengan tahun lalu. Langsung terimplikasi atau tercermin begitu ya ketika saham-saham batubara menguat, IISG juga menguat. Tapi ya tidak terjadi pada hari ini. Jadi penguatannya tipis saja ya walaupun tadi sudah terdorong 1,83 persen hampir 2 persen oleh sektor komunitas dan energi. Ternyata juga penguatannya masih ditarik lagi oleh pelemahan-pelemahan di sektor lainnya yang memang kita harus puas saja penguatannya hari ini di kisaran 0,06 persen saja. Menarik juga untuk melihat sektor energi ini dan juga komunitas batubara karena memang di April ini adalah musimnya juga untuk bagi para emiten batubara, untuk bagi dividen. Jadi memang ada beberapa sentimen yang juga mendorong pergerakan penguatan harga saham emiten batubara. Nah di satu sisi mungkin kita akan beralih ke sektor lainnya yang juga memiliki market cap besar nih ya shalini perbankan. Dan juga ada hal menarik lainnya yang juga patut kita berusaha amati. Bank Mandiri BMRI ini akan mengadakan pecah saham atau stock split. Nah ini kan keharapkan akan menjadi katalis positif ya untuk BMRI sendiri karena kita juga berhasil stock split ini kan tidak hanya dilakukan untuk BMRI sudah dilakukan. Saat ini juga harganya menjadi Rp5.200an, kemarin di Rp10.000an. Ini kan sebenarnya juga berkaca dari pengalaman stock split lainnya ya seperti BBRI, BBCA ya. Kalau dulu-dulu kita melihat stock split ini menjadi katalis positif yang luar biasa untuk pergerakan dan penguatan dari emiten sendiri. Bagaimana juga dampaknya terhadap emiten BMRI dan mungkin juga tentang pergerakan ISG secara overall? Anda melihatnya. Iya Safri, nah saham Bank Mandiri atau BMRI per hari ini selasa 4 April sudah memakai harga baru pasca pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1 banding 2. Nah terpantau pada pembukaan perdagangan hari ini harga baru BMRI berada di Rp5.250 per unit. Sebelumnya pada penutupan perdagangan Senin kemarin nih saham BMRI ditutup melesat hampir 2%, 1,94% di posisi Rp10.525 per unit. Nah aksi korporasi ini dilai mampu untuk menarik minat investor terutama segmen investor retail karena secara valuasi lebih murah ya dengan fundamental yang kuat. Nah stock split saham Bank Mandiri ini pun diharapkan bisa menjadi katalis positif untuk saham Bank BUMN tersebut apalagi BMRI memiliki pengalaman positif soal stock split pada 2017 lalu. Nah kalau kita lihat secara fundamental bersih Bank Mandiri ini mencapai Rp41,2 triliun di sepanjang tahun 2022 lalu atau melonjak 46,9% secara tahunan dibandingkan 2021. Nah net interest margin atau NIM Bank Mandiri pun ini tumbuh 5,16% pada tahun 2022 atau di atas rata industri perbankan di tanah air yang sebesar 4,8% per Desember 2022. Dari segi valuasi pun bisa dikatakan saham Bank Mandiri ini masih termasuk cukup murah ya karena dari segi PBV saja BMRI saat ini tercatat di 2,11% kemudian BBCA bahkan hingga saat ini tercatat PBV-nya sebesar 4,89% kemudian BBRI juga di kisaran 2% tepatnya di 2,44% jadi di antara Bank Bicaps bisa dikatakan valuasi BMRI ini masih cukup murah tapi disclaimer on sekali lagi segala keputusan berada di tangan Anda. Kembali di tangan Anda baik sekali ini menarik ya karena memang juga pergerakan dari sektor perbankan ini selalu kita patut awasi karena kan memang menjadi market cap tersebesar dan juga jagoan dan andalan dari bursa efek domestik kita sendiri bersamaan dengan sektor energi yang ternyata hari ini juga berhasil sumberingan. Terima kasih telah menonton